Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Tafsir Munir Karangan Imam Nawawi yaitu surat Al-Baqarah ayat yang kelima Ulaika ala hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun Ulaika utai mengkono-mongkono Al-lazina ay ahli hadihi sifatit tegesa Ahli ikikilah sifat Ulaika itu orang-orang yang percaya terhadap perkara yang mendirikan sholat, menunaikan zakat percaya terhadap kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan berupa Al-Quran dan sebelum Al-Quran kemudian orang-orang yang percaya terhadap kehidupan akhirat itu minimal lima sifat ini Ulaika utai mengkono-mongkono Al-lazina ay ahli hadihi sifatit tegesa ahli ikikilah sifat yang tersebut akan iku ala hudan tetap ingat tetap ingat kemuliaan Ulaika utai mengkono-mongkono Al-lazina ay ahli hadihi sifatit tegesa utawi mereka itu orang-orang yang minimal punya sifat di mata di itu siapa mereka itu? iku ashabu muhammadin para sahabat Nabi Muhammad SAW jadi kira-kira beginilah ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW orang ketika itu terbelah menjadi dua ada yang beriman kepada Rasulullah dan Al-Quran yang beliau sampaikan ada yang tidak beriman kepada Rasulullah dan tidak beriman pula terhadap Al-Quran yang Rasulullah dan mereka orang yang beriman kepada Rasulullah mendapatkan hidayah dari Allah kemudian karena mendapatkan hidayah mereka bertakwa takwa mereka diwujudkan dengan cara iman kepada Rasul iman kepada Al-Quran iman kepada kitab-kitab yang sebelumnya mendirikan sholat menunaikan zakat bersedekah iman terhadap yang gaib seperti bangkit setelah kubur ada syukad dan rakan nah orang-orang inilah yang yang kemudian itu oleh Allah ditegaskan sebagai orang yang mendapatkan hidayah yang pada akhirnya orang-orang yang muflihun orang-orang yang bahagia orang-orang yang menang bagi dari apa dari itu mereka mendapatkan hidayah kemudian menjadi orang yang bertakwa kemudian meninggal sebagai muflihun kenapa muflihun ya mereka itu mendapatkan kemenangan bisa menikmati nikmatnya surga dan terbebas dari azabnya naraka siapa mereka itu? orang-orang yang beriman tadi itu disebut para sahabat ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah sedangkan yang tidak beriman itu kafirun dan lain-lain dan lain-lain sudah jelas ya kita coba lihat di tafsir dan lain-lain ini kula ikau tayi mengkona mengkona Allah dina al mawsuhuna yang disipati sopualah dina bimaklan barang si mazuthukur apa makn dan seterusnya yang sudah disebutkan pada ayat sebelumnya kebahagiaan Jadi yang dimaksud Al-Muflih disini Ditapsirkan pada kitab Sejala lain Beruntung disini itu apa maksudnya Beruntung itu maksudnya Satu beruntung Bisa menikmati Nikmatnya surga Dan yang kedua beruntung Tidak mendapatkan siksanya Nyerahkan Ulaika Ala hudamirrabihim Wa ulaika humul Upli'ud Mari kita lihat Ditapsirkan Ibn Abbasna Ulaika Ahli Hadihisifati Itu orang-orang yang punya sifat yang disebutkan pada ayat sebelumnya Ayat 2, 3, dan 4 Iku ala hudamirrabihim Apa yang dimaksud hutan Petunjuk disini Alakaromatin Karomah Kemuliaan Warahmatin Wabayanin Nuzila min rabbihim Mereka itu orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Mendapatkan rahmat Dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wa ulaika humul Muflihun Al-muflihun disini Maksudnya apa Kata Ibn Abbas itu Al-Najuna min syukdihi Itu orang-orang yang selamat dari murkanya Allah Dan siksanya Allah Mereka siapa mereka itu Itu para sahabat Rasulullah S.A.W Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh